Gini ya, misalnya bayi baru lahir nih ya, usianya satu bulan gitu kan Targetnya kan dalam sebulan naiknya 750 sampai 1 kilo nih Mbak Arum Tapi ternyata naiknya baru 300 gram misalnya Bulan berikutnya cuma 300 gram lagi Nah, udah happy dulu, berat-berat anak saya naik dok Padahal sebenarnya itu udah masuk kategori weight faltering atau ke arah stunting ya nanti ya Kalau udah sampai ketemu 2 sampai digagal pengukuran Tidak sesuai dengan targetnya, itu sudah kita katakan stunting Nah, berarti ini kan berkaitan ya Berarti penimbangan berat badan sangatlah penting Untuk kita bisa mendeteksi adanya pertumbuhan terhambat, adanya stunting lebih dini Halo, selamat datang kembali di channel youtube Soabadi Dan di segmen bincang bareng expert dan juga ada review product nih hari ini Nah, kalau biasanya kita ditemani sama expertise di berbagai bidang Ada antrometri, ada arsitektur Nah, podcast kali ini, ini sangat spesial karena kita kedatangan seorang dokter spesialis anak Yang lagi viral banget seandero instagram Yang ini dokter Aisyah Fikritama Selamat datang dokter Aisyah Halo Mbak Arum Halo, makasih indangannya Boleh banget nih, Sobat Solit di rumah bisa apa dulu dokter Oke, halo Sobat Solit semuanya Perkenalkan saya dokter Aisyah Fikritama, spesialis anak Saya seorang health educator, seorang konsolor ASI dan MPAC Buat temen-temen yang mungkin belum kenal saya bisa follow akun instagram saya di At dokter Aisyah Fikritama, dan at ngobrol.sehat Nah, bener banget Nah, dokter ini kalau gak salah dokter sedang menjadi dokter spesialis anak di rumah sakit wana sih dokter ya? Iya, betul Betul sekali Nah, kalau yang tadi Arum bilang di awal dokter ini juga seorang konten creator di instagram ya dokternya Dan juga di youtube ya dokternya Iya, youtube Beliau ini punya podcast Podcastnya bernama Ngobrol Sehat Ngobrol.sehat Ngobrol.sehat Nah, jadi nanti kita kasih link di bawah sini buat temen-temen nanti bisa follow Jangan lo follow ya Bener, bener, bener Nah, dokter karena udah ada ekspornya disini kayaknya Arum mau langsung tanya-tanya terlebih dahulu dokter Seputar berat badan bayi dokter Dokter, emang kalau kita ngomongin terkembangan anak itu gak jauh dari yang namanya berat badan dokter Sebenarnya seberapa penting sih dokter kita menimbang berat badan bayi? Oke, makasih pertanyaannya Mbak Arum ini adalah pertanyaan Banyak moms and dads juga ya Jadi, seberapa penting menimbang berat badan? Nah, berat badan sendiri itu bagian dari pertumbuhan Pertumbuhan itu harus kita bedakan dengan perkembangan Yang namanya anak yang sehat itu tumbuh kembangnya harus baik gitu kan Tumbuh itu bertambah jumlah sel Itu bisa diukur secara valid dengan berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala Sama lingkar lengan juga tentunya Nah, yang paling bisa diukur itu yang gampang ya berat badan ya Itu tentunya mom and dad udah badat tahu ya Kalau pas hamil kan pakai buku KAIA tuh Nah, buku KAIA jangan dibuang dulu nih Tunggu nanti anaknya sampai umur 5 tahun ya Atau minimal 2 tahun lah ya Di situ ada kartu menuju sehat Nah, kenapa sih kok harus rutin melakukan penimbangan atau pengukuran berat badan? Karena dari situ kita bisa tahu Oh, ini ternyata pertumbuhannya sesuai dengan usianya Apakah anaknya mengalami stunting? Apakah berat badannya cukup? Nah, jangan happy dulu nih Jangan lega dulu Jangan puas dulu Kalau naik berat badannya Tetapi ternyata tidak sesuai dengan target pertumbuhannya Gitu Kadang-kadang sih mom and dad gini ya Misalnya bayi baru lahir nih ya Usianya 1 bulan gitu kan Targetnya kan dalam sebulan naiknya 750-1 kg nih Mbak Arum Tapi ternyata naiknya baru 300 gram misalnya Bulan berikutnya cuma 300 gram lagi Nah, udah happy dulu Berat badan anak saya naik dong Padahal sebenarnya itu udah masuk kategori weight faltering Atau ke arah stunting ya nanti ya Kalau udah sampai ketemu 2 sampai digagal pengukuran Tidak sesuai dengan targetnya Itu sudah kita katakan stunting Nah, berarti ini kan berkaitan ya Berarti penimbangan berat badan sangatlah penting Untuk kita bisa mendeteksi adanya pertumbuhan terhambat Adanya stunting lebih dini Jadi bisa kita intervensi nih Oh, ternyata Kenapa sih berat badannya nggak sesuai bertambahan Dan berat badan tidak sesuai usia Oh, berarti memang Mungkin Manajemen laktasinya kurang baik gitu Atau misalnya udah usia 6 bulan nih Udah lebih dari 6 bulan Udah MPAC ya Oh, berarti mungkin MPAC-nya Ada yang tidak tepat Seperti itu Jadi memang harus di analisis lagi Nah, ini bisa sama dokter anak sih memang gitu Jadi memang harus ke dokter spesialis anak gitu Iya Untuk tahu tumbuh kembangnya Iya, betul sekali Kalau bisa dibawa usia 2 tahun itu krusial-krusialnya kan Gitu kan Karena harus setiap bulan sih disarankannya Karena 2 tahun itu 80% otak kita dibentuk Betul banget 1000 hari pertama kehidupan Benar banget Jadi kalau udah 2 tahun ke atas Sisanya cuma 20% nih otak kita Sampai dewasa Jadi betapa pesatnya kan Gitu Makanya Kalau lingkar kepala anak Itu kan Kalau kulvan ayahus tuh Gini naik Begitu udah 2 tahun Cuma agak Agak mendatar Karena udah gak Sepasat itu lagi Gitu Pertumbuhannya Oh, pertumbuhannya Perkembangan beda lagi nanti Benar-benar dokter Iya Ini sih dokter Arum juga baru tahu Waktu Arum ngelihat Instagram live-nya dari dokter Yang dokter bilang kalau Si berat badan ini merupakan Indikator utama dari kesehatan si kecil Betul Jadi kalau anak itu sakit-sakitan Otomatis Benar-benarnya juga turun terus Gitu dokter Akan terpengaruh pastinya Karena kan Anak akan mendapatkan nutrisi Nutrisi kan buat energi untuk tumbuh Nah, kalau dia sakit Otomatis kan energinya malah dipakai Untuk melawan infeksinya tuh Abis kan Abis Makanya tidak jarang Anak yang abis sakit Pasti susut berat badannya Pasti mam sedih ya Dok, anak saya turun 1 kg nih Satu minggu ini Gimana dokter ternyata Anaknya lagi batuk pilek Ternyata anaknya lagi demam Bapil ya dokter Iya Lagi musim pancar oba kan Gitu Jadi ya itu masalah yang sangat Apa sering dialami Sama anak-anak Nah, dokter Arum sering banget Lihat nih di posyandu Ternyata tuh banyak banget Anak-anak tuh yang Bebenya tuh serat Mama muda Mama muda tuh sering banget Oke Bilang kalau anaknya Bebenya serat Faktor apa aja sih dokter Yang mengaruhi berat badan si kecil ini Oke Jadi berat badan serat itu Atau berat badan sulit naik ya Jadi mungkin naik Tapi dikit-dikit Atau bahkan gak naik sama sekali Itu sebetulnya penyebabnya Banyak-banyak ya Jadi tidak hanya karena Asupan nutrisi Memang asupan nutrisi adalah hal yang utama ya Misalnya Praktik pemberian MP asinya kurang tepat Atau misalnya usianya masih 6 bulan pertama Dia asinya menyusunya perlekatan posisinya kurang tepat Kayak gitu Ya intinya adalah asupan nutrisi Tetapi selain itu juga yang namanya bebe serat Itu kan erat kaitannya sama stunting ya Nah itu juga karena faktor kurang pengetahuan dari orang tuanya Misalnya Misalnya nih dia dari keluarga yang status ekonominya cukup Bisa beli makanan-makanan bergizi nih Tapi ibunya gak mudeng Ibunya gak ada ilmu pengetahuan Apa yang harus diberikan kepada anaknya Siapa tahu nasinya nasi Lauknya teri Iya kan Bukannya dikasih makanan bergizi yang kaya dengan protein dan lemak dan karbohidrat Kalau karbohidrat rata-rata udah dikasih ya Nasi ya orang Indonesia kan pasti makan nasi ya Cuman lauknya mungkin ikan teri atau apa ya mbak Cuman kerupuk gitu Iya itu karbohidrat juga dokternya Iya karbohidrat sama Tapi sebenarnya kalorinya hampir gak ada gizinya ya Kerupuk tuh cuman angin doang Nah harusnya kan sebaiknya diberikan protein, lemak gitu kan Ada ikan, ayam, telur, tahu tempe, kacang-kacang segala macem Nah mungkin dia punya uangnya atau status ekonominya baik Tapi dia gak ada pengetahuan, dia gak pernah ikut posyandu Dia gak pernah dapet penyuluhan dari kadar kesehatan atau dokter anak Akhirnya dia berikan makanan yang tidak tepat Itu satu Yang kedua mungkin masalah kemiskinan Kita tahu saudara-saudara kita mungkin ada yang kurang beruntung di luar Jawa Yang bahkan air aja masih kesulitan Listrik Kasian ya kalau siang-siang masih terang Kalau malem gelap gulita gitu kan Jadi mereka masih berjuang dengan kemiskinan itu Otomatis pasti gak mampu dong beli makanan yang bergizi untuk anaknya Meskipun tahu misalnya Misalnya tahu gitu Kemudian yang lainnya lagi adalah penyebab penyakit infeksi Jadi misalnya nih mamahnya, bundanya udah kasih makanan yang bergizi kepada anaknya Udah bener, karabuter udah dapet, protein udah dapet, lemak udah dapet Tapi ternyata anaknya memang ada infeksi kronis Misalnya nih ada penyakit leukemia, kanker anak, atau tuberculosis Atau penyakit yang akut ISK, anemia di besi-besi, macem-macem Dan itu sebetulnya memang harus dikonsultasikan ke dokter spesialis anak Jadi jangan tenang-tenang aja mom and dad Kalau misalnya anaknya kok berat badannya gak naik sesuai targetnya ya dok ya Jadi jangan diem aja di rumah, segera konsultasikan ke ahlinya Supaya masih bisa dikejar ya kata tinggalannya Biar gak stunting, karena kalau udah stunting di 2 tahun itu udah susah banget dikejar ya dokternya Betul, sebetulnya masih bisa kita tolong tapi udah gak masih makanan udah 80% udah jadi gitu Otaknya ya dokter ya Otaknya, jadi kalaupun kita tolong kayak tidak seoptimal ketika kita ketemunya di bawah 2 tahun gitu Tapi tetep bisa ditolong sih memang untuk mengejar gizi, misalnya gizi buruk atau gizi kurang menjadi gizi baik itu masih bisa Nah ngomongin berat badan itu gak jauh dari yang namanya timbangan dokter, timbangan bayi digital gitu Biasanya Arumda itu masih pada pake timbangan dacin Aduh Di bawah shadow masih ada ya? Masih ada dokter, banyak banget Yang bentuknya kapal-kapal itu ya? Kapal-kapal nanti ada foto yang disini Nanti ditunjukin ya fotonya ya Jadi ada yang dacin bentuknya kapal atau apa persegi gitu? Iya kayak keranjang dokter, keranjang dipake timbangan Aduh udah gak valid ya berarti dokter Avalid banget, karena kan timbangan dacin itu pengukurnya secara manual ya Udah gitu masih digantungin benda yang lain dimana gak langsung berat badannya si bayi Jadi ada berat yang lain yang mengikutinya Jadi untuk angka kevalitan nolnya tuh sangat dipertanyakan Jadi mendingan pake yang pasti-pasti aja ya Mbak Arum ya Mendingan yang pasti-pasti aja Nah yang pasti ini kan timbangan bayi digital nih dokter Nah siapa aja sih dokter yang perlu pake timbangan digital ini? Apakah bapak ibu di rumah perlu pakenya ini? Atau kita juga sebagai kalender posyandu Terus ke smash itu juga perlu pake ini Mbak Oke, untuk penimbangan dacin sebetulnya sudah banyak ditinggalkan ya Karena tadi ya faktornya masih manual Masih banyak kesalahan manusia yang tidak bisa kita nilai gitu kan Faktor-faktornya terlalu banyak Jadi lebih baik menggunakan timbangan digital yang menggunakan load sensor ya tadi ya Load sensor kan? Load sensor ya Jadi timbangan digital ini jauh lebih akurat dengan tingkat akurasinya sekitar 5 gram ya Betul, 5 gram ya Oke Jadi apakah perlu disediakan timbangan di rumah? Ini sebuah pilihan ya sebetulnya Kalau misalnya mom and dad mungkin sibuk bekerja Nggak sempat nih ikut kegiatan posyandu setiap bulan buat si kecil Mungkin nggak sempat juga ke dokter spesialis anak atau ke dokter lah minimal ya Nah itu akal-akal lebih baik kalau mom and dad punya timbangan sendiri di rumah Nah yang disarankan adalah timbangan digital karena tingkat akurasinya lebih tinggi dan juga penggunaannya sangat user friendly ya Betul dokter, sangat user friendly Udah nyambung sama apps di HP ya Iya betul Oke jadi nggak usah repot-repot nyatot tim tiap bulan yang catetannya bisa hilang entah kemana Dan ketika ditanya dokternya bingung gitu kan kan sering dokter anak nanya gimana bu pertumbuhan Eh pertumbuhannya adek gitu kan Nanti aduh catetnya hilang dok Daripada kayak gitu repot-repot mendingan kan pakai yang pasti-pasti aja Betul Sekarang era digitalisasi semuanya sudah sebah canggih ya Jadi timbangan digital itu sudah disinkronasi secara wifi ya Wifi, bluetooth, sama udah dilengkapi dengan baterai yang tahan selama 6 bulan ya kira-kira Betul Nah itu juga udah nyambung sama HP-nya mom and dad masing-masing Jadi bisa langsung save di HP dan akan terlihat bulan depannya berapa, bulan berikutnya berapa dan seterusnya Betul sekali dokter Nah jadi dokter ini udah ngespil sedikit nih dari produk dari kami Yaitu matrisis timbangan bayi digital yang emang udah viral banget dokter Udah dipakai oleh ratusan dinas kesehatan di Indonesia Wah keren banget, keren banget Berarti di posenya itu udah beberapa pakai ya Bahkan di posenya di Solo itu udah pakai ada di sekitar 20 posenya di Solo sudah pakai timbangan dari matrisis Wah alhamdulillah keren banget Alhamdulillah betul Nah mungkin kita langsung aja masuk ke sesi review produk timbangan bayi dari matrisis Let's go Let's go Nah Solo-solid semuanya ini di depan kami, di depan dokter Aisha dan saya ini sudah ada timbangan matrisis Timbangan bayi digital dari matrisis Nah sebelum dokter udah jelasin fitur-fiturnya ini Aku mau nge-review dulu nih Nanti si matrisis ini akan hadir dalam bentuk kardus seperti ini Kalau udah di packing Nah di kardus ini nanti sudah ada keterangan bahwa ini merupakan device bluetooth Nah di dalamnya nanti ada timbangan bayi digital Dan juga sertifikat kalibrasi dan juga ada sertifikat garansi selama 2 tahun Nah dokter Aisha sebelum kita nge-review lebih jauh Kayaknya aku pengen cerita dulu dokter ke temen-temen semuanya sebaas oleh dirumah Kalau proses developmentnya matrisis ini kami tuh melibatkan berbagai pihak dokter Ada dokter spesialis anak, ada end user juga seperti kader pos Yandu, kader pos Kesnas Dan juga TPPKK kota Surakarta di bawah naungan Ibu Selvi Ananda langsung dokter Ibu Selvi istri wali kota Solo ya Lagi brand ya, waduh tentunya udah sangat terpercaya ya Solo Abadi ini ya Bener banget kata dokter Nah kenapa kami terpercaya? Karena kami tuh mengedepankan ergonomis dokter Desain yang kayak gini itu desain ergonomis namanya Nah pernah gak sih dokter melihat desain timbangan yang kayak gini nih? Masih jarang ya, keren banget sih Keren banget Bener nih kata dokter Nah desain ergonomis ini mengedepankan kenyamanan dan juga keamanan dokter Makanya kami bikin tray atau penumpang timbangan bayinya ini sangat lebar dan juga sangat panjang Jadi semua berat bagian di bayi tuh tubuhnya bisa masuk ke disini gitu Nah selain itu tray nya ini juga berfungsi untuk memfokuskan masa tubuh si kecil di tengah Otomatis nanti load cell kami akan lebih dapat mengukur si bayi ini lebih akurat lagi Kayak gitu dokter Keren banget ya Jadi emang udah keren banget ergonomisnya udah nyaman Nyaman, tepat, valid ya Betul, gak pakai timbangan dacin lagi Gak pakai kapal-kapalan lagi ya Ngayun-ngayun gede-gede banget Betul, betul Oke kita langsung masuk ke sesi review Nah ini bentuk matrisis baby weight skill yang udah di reassemble ya dokter ya Oke Nah ini ada apa aja dokter? Ada tray, ada platform, ini tray juga Betul Terus dilengkapin sama ini ya tombol reset, tombol on off, indikator baterai, indikator bluetooth, dan tombol hold Jadi kalau misalnya bayinya gerak-gerak bisa di pencet hold ya Supaya Apa namanya Lebih Ganti gitu Biar bisa langsung terekam Bisa langsung terekam Jadi gak usah Galau anaknya gak 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 diem-diem ya Emang anak balita kayak gitu ya Mamedet ya Bener-bener kata dokter Jadi bisa langsung ke hold Langsung bisa di save hasil pengukurannya Dan langsung nyambung sama HP ya Bener Nanti kita langsung praktekin dokter Oke Oke Nah sebelumnya itu Arung mau jelasin dulu di platform ini Itu bisa dipakai sama balita yang udah bisa berdiri dokter Jadi gak cuma bayi Ada yang namanya Pijakan kaki Oke Di sini nanti bisa dipakai sama balita yang sudah bisa berdiri Dan bebon maksimalnya di 20 kg Oke sekitar 3 tahun mungkin ya Jadi tadi posisinya kalau untuk bayi kita pasang traynya Ketika mungkin balitanya udah bisa berdiri Udah gak mau bobok lagi ya Jadi kita ukur dengan berdiri dengan bijakan seperti ini Betul kata dokter Nah nanti traynya itu bisa dipasang di sini Di spacenya ini Nah jangan khawatir nih Sobat Solid Karena di spacenya ini udah ada keterangan kursornya Jadi gak perlu bingung lagi kalau nanti Sobat Solid mau pasang si timbangan bayi dari metrisis ini Jadi tinggal gampang banget Tinggal memasukkan di spacenya sesuai dengan kursornya gitu Kuncinya lewat bawah ya Kita balik seperti ini Warga item ini adalah kuncinya dokter Tinggal dipencet gitu aja Jadi kalau nanti anak-anak gerak-gerak di atas ini itu aman Aman Karena bebannya udah taruh di tengah ya Dan lumayan besar Betul Betul dokter Nah dokter Terus tadi kan dokter udah sempet bilang ya fitur-fiturnya itu ada apa aja tadi dokter Ada tombol on off, ada tombol reset, ada tombol indikasi baterai, indikasi bluetooth, dan tombol hold Oke, aku mau nambahin dokter Kalau metrisis baby weight skill ini itu udah tersertifikasi TKDN atau tingkat komponen dalam negeri oleh Kementerian Perindustrian Selain itu, metrisis ini juga sudah sesuai dengan spesifikasi antrometri kit milik Kementerian Kesehatan dokter Kalau mau soal validasi itu ada yang namanya akurasi dokter Nah ada gak sih dokter akurasi yang memang direkomendasikan oleh dokter spesialis anak Untuk timbangan bayi digital agar nanti penimbangannya itu bisa valid dokter Ya kalau digital kan tentunya jauh lebih akurat daripada timbangan manual ya Seperti dacin tadi atau yang analog Jadi kalau tingkat ketelitiannya sekitar 5 gram ya 5 gram betul Berarti di 0,500 kg ya dokter ya Ya betul Soalnya Arum tuh sering banget di posyian itu juga sering denger Katanya tadi kan Arum bilang bebainya tuh seret gitu Berarti kan kenaikan berat badan bayi meskipun hanya 500 gram Sangat penting Ini beda sama orang dewasa ya Kalau orang dewasa baru susut 1 kg 2 kg belum kelihatan Kalau bayi tuh 1 on 2 on aja berharga gitu Apalagi bayi baru lahir ya Jadi dengan target 750 per bulan untuk bayi baru lahir tuh sangat berharga Misalnya selisih 500 gram aja Karena mungkin ketidakteritian subjek yang mengukur Kemudian karena faktor kesalahan alat Nah ini sangat berpengaruh Jangan-jangan cuma karena salah faktor alatnya aja Jadi kelihatan bebain seret padahal anaknya baik-baik aja Atau sebaliknya Anaknya sebenernya bebain seret Tapi gara-gara alatnya gak akurat ya Gak akurat atau faktor tadi ya Kurangnya ketelitian subjek yang mengukur Jadi kelihatannya anaknya baik-baik aja Padahal udah ngalamin stunting Nah ini dirugikan anak-anak mam ended juga gitu Jadi banyak banget tuh kader posyandi yang disering bilang Anaknya stunting Padahal tuh gak stunting Karena timbangan bayinya tuh gak akurat gitu ya Memang bahaya banget nih gitu Nah mau ngomong soal akurasi dokter Nah matrisis ini tuh akurasinya tuh sudah mencapai 5 gram dokter Atau 0,500 kg Jadi otomatis bisa tuh Untuk menampung mengukur Si penambahan berat badan si kecil ini tiap bulannya meskipun hanya 500 gram saja Oh keren Seperti itu dokter Nah ini Arum dan Dr. Aisha mau praktekin gimana caranya pakai matrisis digital baby weight skill Dengan menggunakan matrisis app atau aplikasi ya dokternya Nah aplikasinya bisa ditunjukin oleh Dr. Aisha nanti Ini Kayak gini Aplikasinya nanti tinggal download temen-temen lewat playstore ya dokternya Si Namanya matrisis app Tinggal ketik matrisis app lalu tinggal download deh Kayak gitu Nah kita mau praktekin ya dokternya pakai bayi ini Karena Arum gak bisa pinjem bayi Kayak gini aja ya Kayak gitu Nah oke Caranya Pertama tadi udah download ya matrisis app di playstore Kemudian disini ada display data peserta mulai pengukuran dan laporan pengukuran Nah kalau udah masuk ke data peserta kita langsung mulai ke mulai pengukuran ya Yang ini Pilih Nah kemudian karena disini udah kita isi kita pilih salah satu Oke Silahkan pilih Kita pilih Ini kan ada anak sama ibu dan anak Kita pilih yang anak Karena ini timbangan bayi ya Kemudian kita pilih yang ini Ya Oke Udah kita taruh yuk Ini udah langsung connect ya Sama timbangannya Oke Kita letakkan bayinya di alat pengukuran matrisisnya Disini muncul displaynya satu kilo ya Sobat Solid Kemudian kita tekan lanjut Gitu Nah tinggal kita masukkan tinggi badan Kemudian lingkar lengan Lingkar kepala Begitu Kalau sudah Ini juga ada pertanyaan-pertanyaan seperti histori pemberian vitamin A Pemberian makanan tambahan Nah ini akan Berfungsi Bermanfaat ketika mom and dad mengontrolkan ke posyendokernya Ini sekarang database nya udah nyambung ke Kemenkes ya Kemenkes betul Namanya MPGBM MPGBM ini sudah sangat praktis ya Sekali pencet Ini juga langsung Connect ke pusat Jadi mempermudah tugasnya Kadar-kadar kesehatan juga ya Tentunya ya Betul Oke Kalau udah berarti kita simpan data aja ya Sobat Solid ya Udah Oke Udah kesimpan terus Nanti kalau sudah tersimpan Nanti datanya bisa di ekspor dokter Dalam bentuk Excel Kalau nanti bisa share juga Nanti kalau mamanya yang Nge Ngukur anaknya Nanti datanya juga bisa di share ke papanya Oh iya bener banget Dan kalau misalnya bulan depan mengukur lagi Laporan pengukuran yang bulan sebelumnya udah terekam Gitu Tinggal langsung tap-tap aja gitu ya dokter Bener Paperless ya Sekarang ya gak usah repot-repot Nyimpen-nyimpen catatan lagi Betul Betul Kata dokter Nah dokter Kalau semuanya ini sudah sesuai dokter Dari mulai spesifikasi Sertifikat dari TKDN Semuanya sudah sesuai Tapi si kecil tuh sering banget Ya masih gerak-gerak gitu dokter Waktu diposyandu Nah ada gak si dokter tips And triknya dokter Kalau nanti Si kecil ini biar gak rewel Waktu diposyandu dokter Ini adalah pertanyaan yang cukup sulit dijawab ya Karena semuanya tergantung kasus ya Biasanya kalau anak udah rewel Ngantuk ya pasti Owel-owel gitu kan Ya ini dengan Stray nya Dari meter sini kan cukup Lapang ya Jadinya Menopang di tengah Kemudian ini Ada kelebihannya tadi ya Tombol hold yang saya sempat sebutkan Jadi ketika mungkin gerak-gerak Kan kita ngukurnya harus bener-bener Angkanya berhenti gitu kan Nah kalau misalnya gerak-gerak Bisa pencet tombol hold ya Disini Dan nanti akan Berhenti ketika sudah Valid ya Sudah Memang itu Timbangan Berat badan yang paling Akurat gitu Nanti akan terekam dengan otomatis Gitu Betul Semuanya sudah serba otomatis Dokter Termasuk tadi Pendataannya juga serba-serba otomatis Langsung konek ke internet Konek ke database yang kayak Menkes ya Bener dokter Bener banget Nah obrolan kali ini tuh isinya Daging semuanya dokter ya Jadi kalau anak nih Proteinnya full Penuh Nggak stunting Protein sama lemak sama kabutera juga Betul Jadi nggak protein aja gitu Iya Dokter boleh dong kasih Closing statement nih Buat sobat solid semua yang ada di rumah Oke terima kasih ya Mbak Arum Jadi mom and dad semuanya Tentunya kita ingin ya Anak sehat Indonesia itu bisa tercapai Prevalensi stunting di Indonesia bisa berkurang Tentunya mom and dad pengen dong Anaknya akan menjadi orang yang sukses di masa depan Siapa tau besok jadi presiden ya Mbak Arum ya Tentunya untuk bisa jadi anak yang sehat yang cerdas Itu perlu pemantauan tumbuh kembang yang teratur Jangan lupa untuk selalu ukur berat badan dan panjang badan Kalau misalnya masih bayi ya Tapi kalau sudah bisa berdiri dengan makanan tinggi badan Jangan lupa untuk selalu pantau tumbuh kembang si kecil Tentunya dengan alat pengukuran yang valid Nah salah satunya yang udah kita jelaskan tadi Nah disarankan untuk di bawah 2 tahun Itu setiap bulannya untuk bisa diukur Nanti bisa diukur kalau misalnya mom and dad punya alatnya sendiri di rumah Bisa diukur di rumah Atau bisa rutin mengikuti posyandu Atau bisa kontrol ke dokter spesialis anak Betul, betul dokter Terima kasih dokter Aisha sudah berkenan hadir di bincang bareng expert dan juga review produk hari ini Sama-sama dengan senang hati Terima kasih ke Sobat Solid semuanya yang sudah menonton episode spesial kita hari ini Nanti kalau Sobat Solid punya ide-ide terkait siapa aja sih yang perlu kita undang di episode selanjutnya Bisa komen di bawah sini nanti Dan see you on the next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax